Terima kasih. Saya nggak mau kalian macem-macem ya, apalagi yang berhubungan narkoba dan seks bebas. Ngerti kayak? Ngapain sih tuh cewek senyum-senyum malu sama lo? Menerima, menerima! Gue udah dapet tempat kerjaan buat lo. Aduh, thank you banget, thank you. Aduh, gue sedang banget. Sorry, sorry. Gue ngomongnya muncret ya? Aduh, sorry, sorry. Terlalu beres. Lo akan terus jadi sahabat gue, kan? Tapi aku nggak akan pernah menganggap kalau rasa sayang aku sama kamu adalah suatu kesalahan. Ya, lucu banget. Sama-sama. Kamu sehat berikutnya, seorang cowok kece banget. Ada Nino Fernandes. Terima kasih, teman-teman. Hai, terima kasih, teman-teman. Sehat, bro. Pastinya. Terima kasih ya udah diunah sini. Eh, terima kasih sudah datang. Kamu kan lagi sibuk sekali, bukan sekarang? Ya, lumayan lah. Baru kelar film. Ya, itu dia. Baru kelar yang hijab itu ya? Ya, hijab, benar. Baru kelar banget? Baru kelar banget. Kapan sih rilisnya itu? Nanti rilisnya bulan Januari. Masih bulan Januari, masih 2015 ya? Oh, beberapa bulan lagi kalau bulan Januari, Maya sebentar lagi ya? Dua, tiga bulan lagi ya? Dua, tiga bulan lagi sebentar lagi. Cepat itu, untuk persiapan cukup sedikit waktunya. Kemarin kamu di mana aja syutingnya? Itu syuting semua di Jakarta ya? Jakarta ada Bogornya juga. Ada Bogor. Ada Bogornya juga. Ada Studio Alam, Depok di ujung sana. Oke, jadi ke berbagai macam tempat. Nah, ini hijab ini tentang komunitas, tentang sekelompok sosialita. Benar nggak sih yang mereka hijabers, tapi ada dramanya juga? Jadi begini ceritanya, ada pasangan empat laki, empat perempuan. Tiga di antaranya sudah menikah, yang satu pasangan ini masih pacaran. Kamu yang mana? Yang udah nikah. Kamu yang sudah menikah? Sama Karissa Putri. Oke. Ya, nah lazimnya perempuan itu tidak boleh bekerja. Nah, tapi di sini perempuan males di rumah. Jadi mereka tuh pengen melakukan sesuatu, pengen produktif. Selain mengurusin anak, mereka pengen punya uang saku lebih gitu. Benar. Jadi kita ada satu arisan, dimana uangnya kok uang laki semua. Nah, itu nanti bakal terputar. Pokoknya ini film lucu banget. Oh, jadi ada komedinya juga? Ini film komedi. Memang komedi? Oh gitu. Aku pikir, waktu itu sempat sih ngobrol sama Mas Hanung kan ya. Mas Hanung, sama Zaskia Meka juga cerita kesini gitu. Tentang mereka lagi mau produksi, baru mau produksi pada saat itu. Aku berpikir, oh ini mungkin drama, ternyata komedi. Komedi banget. Komedi banget. Dan Mas Hanung ngerjainnya memang pure. Mas Hanung, Paul 100% dari awal sampai akhir. Dari nulis skrip sampai guide untuk kamera, framing dan semuanya itu Mas Hanung emang luar biasa. Kamu enjoy? Enjoy banget. Suka banget? Puas gitu. Jadi kita capek. Tapi kita capeknya juga kita melihat hasil yang ada. Itu sangat memuaskan. Jadi kita bilang gak apa-apalah capeknya terbayarkan. Gak ada kerja yang gak capek. Kalau memang kita kerja benar-benar kasih semua energi kita ya pasti capek kan. Tapi yang penting hasil akhir ya. Tapi peran kamu spesifik disini tentang suami yang seperti bagaimana? Boleh kasih inian gak? Kan kamu yang sudah menikahkan. Boleh kasih bocoran gak? Kamu yang seperti apa disini? Jadi disini gue itu berperan sebagai Mak Nur. Oke. Jadi Mak Nur ini seorang pemain sinetron. Oke. Yang sangat over pede. Jadi kalau, eh sorry ya. Sorry gue telat. Telat. Thank you. Oh, superstar. Superstar kayak gitu. Superstar cuman dia itu superstar karena dia gak pede sebenarnya. Oh. Jadi bagaimana kita bisa memutar balikan fakta di luar dia sangat pede. Oke. Tapi di dalam sebenarnya dia sangat gak pede. Iya, makanya dia menutupi itu dengan kelebayannya gitu. Iya, dan dia itu main sinetron itu satu-satunya pegangan dia menjadi pede gitu. Oh, cuman itu. Yang ada jadi lucu. Oh gitu. Itu pasti seru ya maksudnya berperan sebagai si tokoh ini menyenangkan ya? Menyenangkan susah juga sih. Dicengin juga sama anak-anak karena. Oh, kamu nya diladek-ladekin gitu. Iya, karena kita begitu udah di set ya kita udah pindah. Berubah. Oke, iya, iya. Eh, Mak Nur. Udah pokoknya pol banget ya diketawain. Cuman akhirnya ya memang kita happy. Akhirnya karakter Mak Nur bener-bener keluar dan dapet gitu. Untungnya gak kebawa sampai sekarang sih. Untung gak kebawa ya? Enggak. Dia tadi di ruang nanti gak? Oh, sorry, Sar. Enggak gitu kok. Mino masih Mino yang kita kenal dulu. Agur, thank you deh. Sekarang aku mau kasih kamu beberapa pertanyaannya nih, Noe ya. Kamu aku kasih waktu 30 detik ya. Oke, biru. Belum, belum. Belum. Kamu ternyata bisa baca pikiran juga ya, gak juga ya. Waktunya mana? Waktunya ada? Oke, 30 detik waktunya. Oke. This is fast. Oke. Ketika bangun tidur, apa yang pertama kali kamu cari? Ehm... Jam. Mimpi dicium ponori atau mpo atik? Ponori aja deh. Sebutkan nama atau inisial mantan ketiga? Gak tahu. Gak inget? Gak inget. Lupa pakai parfum atau lupa pakai baju dalam? Lupa pakai parfum. Oke. Gak bisa tidur atau gak bisa move on? Gak bisa tidur. Julia Peres atau Dewi Persik? Pertanyaan terakhir itu cukup menjebak ya? Pertanyaan terakhir. Sebetulnya pertanyaan ketiga yang aku penasaran. Sebutkan nama inisial pacar ketiga. Gak inget atau lost count pacar? Pertanyaan ketiga ya. Bentar. Lost count? Satu, dua, tiga. Udah berapa kali pacaran nih, No? Kita pacaran ya... Kita? Lu kali. Kita pilih. Kalau pacarnya banyak, jangan bawa-bawa kita dong. Enggak, pacar sedikit sih. Yang penting nikahnya sekali. Iya benar. Pacar sedikit, di atas puluh. Dari SD? Iya mungkin. Karena aku ngebayangin dia dari SD pasti sudah sangat-sangat good looking. Cuman dari SD itu justru sebenarnya kayak... Apa ya? Sangat gak pede. Masa? Jadi kita pernah ada lomba basket. Dimana kita antar sekolah kan. Udah nih, nyampe di sana. Kita udah menang, di ora dua. Keringet-keringetan duduk di atas kan. Duduk di atas, liatin orang lagi pada main. Santai aja duduk begini. Karena memang lagi silau. Makanya matanya begini. Bukan karena pengen sok cool sih. Oh, begini-giniin gitu. Oke. Datanglah teman-teman baik duduk samping. Liatus ada cewek-cewek. Hei Nino, Nino. Sabut udah. Kenapa? Karena gak pede. Masa? Bener gak pede. Sangat-sangat gak pede. Sampai sekarang? Enggak dong, sekarang udah pede. Ya, sekarang sebatas normal aja. Cuman dulu mah sangat gak pede sama sekali. Gak nyangka aku. Cowok sekece ini pernah gak pede. Kan aku harusnya tanya cewek-cewek itu deh atau teman-teman sekolah kamu yang aku undang berikutnya ke sini ya. Nanya kamu bener-bener gak pede atau pede. Jauh di Bogor tuh. Jauh di Bogor ya. Oke Nino, terima kasih sudah main di sini. Sukses untuk filmnya bulan Januari ya. Bulan Januari. Can't wait to watch you. Ini oleh-oleh untuk kamu. Di saat kamu merasa tidak pede pakai kaos ini. Dijamin, either lambah gak pede atau sedikit lebih pede. Oke, terima kasih Nino. Masih ada teman-teman lanjut kemana-mana tetap di sini. Thank you so much. Kok gak ada ya selebritis yang minta aku jadi musenya mereka? Lumayan fashionable juga gitu loh. Eh jangan salah, nanti di fashion show kita juga ada para sebriting yang akan jalan untuk bikin acaranya lebih happening. Kamu mau aku jalan buat kamu? Boleh, tapi kamu harus pakai enggang biar kayak model yang lain. Kok kamu gitu sih?